Oke, saya share screen lagi ya. Yang peserta lain sudah dikasih tahu, Mbak Sela. Sudah, Pak. Sudah segera bergabung mereka. Oke, oke. Oke, recovery-nya. Ini treatment. Jadi sesuai dengan apa tadi ya, Pak Mbak Sela. Ya, betul, Pak. Mbak Sela. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, jadi untuk screening, untuk screening menggunakan deep learning kompilisional seperti pembelajaran mendalam atau deep learning dengan berbagai architecture-nya. Tetapi ada yang menarik waktu saya mencari literatur tentang ini adalah dark profit net. Jadi ada satu architecture yang dikhususkan, dia merupakan optimasi dari CNET juga, tetapi dikhususkan dalam COVID-19. Nah, ternyata menghasilkan ekurasi yang sangat bagus dan lebih presisi ya. Jadi, kepada adik-adik mahasiswa yang mau membuat TA, boleh mungkin cari informasi segera tentang satu metode itu dark profit net. Dan saya belum sempat untuk mendalam ini ya. Kemudian bisa juga menggunakan traditional vision learning seperti random forest dan juga separate victim accident. Oke, kalau tadi dalam screening and treatment, kemudian COVID-19 juga berkontribusi dalam hal contact tracing. Nah, ini kalau screening mungkin sudah banyak yang tahu, tapi bagaimana contact tracing yang dilakukan oleh ini, oleh apa, machine learning tadi. Contact tracing prevention of disease, when the spread of the disease. Oke. Nah, jadi contact tracing ini dilakukan kapan setelah ada pasien yang terkonfirmasi positif. Jadi, misalkan yang merah ini adalah pasien yang sudah di-tapscreening tadi, kemudian ternyata dia didiagnosa COVID-19 positif. Nah, dilakukanlah preferensi kenapa, karena ini adalah cara untuk mitigasi dari pandemi. Jadi, untuk mitigasi dari pandemi, dari penyakit menular, harus dilakukan tracing. Dengan siapa mereka kontak terakhir kali sebelum dia berada di satu hospital atau klinik tersebut. Nah, orang-orang yang kontak dengan pasien ini, maka dia juga akan dilakukan screening. Dia juga akan lakukan diagnosing. Kenapa? Karena ini adalah cara yang sangat efektif dalam menghentikan penularan, lantai penularan dari COVID-19 dan penyakit-penyakit menular lainnya. Nah, dalam WHO, ini dari bidang kesehatan PBB, the infection spread from the percent to the percent, primarily through the saliva. Jadi, saliva, penyakit menular itu bisa karena cairan ini ya, cairan air liur atau drop flat-nya. Dan bisa juga dengan discharges. Discharges ini, orang yang suka moving misalkan, ada pasien ini yang terkonfirmasi positif, kemudian mereka ngupil, nah discharges ini bisa juga memberi penularan kepada orang-orang terdekatnya. Nah, itu diperlukan tracing, diperlukan kontak tracing. Nah, mesin learning sangat diperlukan di dalam kontak tracing ini. Nah, bagaimana caranya? Jadi, memanfaatkan sebuah teknologi, hardware seperti Bluetooth, kemudian GPS, Wi-Fi, social grab, kemudian network-based API, mobile tracking data, card processing data, and system physical address. Jadi, ini berbentuk fisikal, berbentuk hardware, dan dia tidak akan berguna kalau tidak ada algoritma machine learning di sana. Nah, jadi seperti apa bentuknya? Nah, bentuknya adalah ini ya. Jadi, kontak tracing itu adalah dia mendeteksi apakah seseorang itu berada pada tempat yang sama. Nah, itu bisa dilihat dari sinyal Bluetooth yang dipancarkannya. Jadi, ada beberapa negara yang sudah menggunakan aplikasi ini ya. Seperti ini. Jadi, saya sudah rangkum. Nah, ini sudah saya sudah baca 33 paper nih Pak Musa Hakim untuk tutup acara ini. Nah, saya sudah rangkum, literatur review, apa-apa saja alat yang ada di susu machine learning, misalkan Bluetooth, kemudian dimasukkan machine learning algoritma di dalamnya, atau Internet of Things di situ, sebagai contact tracing. Nah, jadi ini ada beberapa negara seperti Austria, Bahrain, Bulgaria, China, kemudian ada 33 negara yang saya baca ya, baru sahabat ini 33, Switzerland. Nah, mereka menggunakan alatnya itu adalah Bluetooth, kemudian GSM, credit card transaction, jadi di credit card transaction itu pun sudah ada data di situ. kemudian GPS tentunya menggunakan ini, Google, Apple, dan lain sebagainya. Dan ini nama-nama aplikasinya, ada Stop Corona, Be You Were Behind, Virus Safe, kemudian berbagai nama. Dan ini diluncurkan ya pada tahun 2020. Ini sudah banyak diluncurkan tahun 2020. Kalau di Indonesia saya belum cari apa nama aplikasi yang bisa men-tracing seseorang. Bukan men-tracing seperti ada aplikasi datanya ya, data orang vaksin atau tidak, tapi dia ada physical address, misalkan handphone nih, atau jam tangan, atau sebuah kartu yang dipakai secara-secara personal, dan apabila seorang yang terkonfirmasi positif tersebut, misalkan dia pernah berada di suatu kampus, misalkan di lab, di lab sistem informasi. Misalkan ada si A terkonfirmasi positif, dia berada di lab sistem informasi, maka setiap mahasiswa di sana atau dosen di sana, warga-warga di sistem informasi juga ada sebuah card atau Bluetooth. Apabila sinyalnya itu berdekatan, mendekati satu, maka dia dianggap sudah melakukan kontak dengan orang tersebut. Jadi logikanya seperti itu. Apabila dia sudah jauh dari satu atau mendekati nol, artinya sinyal strength, kekuatan sinyal antara Bluetooth si A dengan si B tadi itu sudah menjauh, berarti dia dianggap tidak melakukan kontak. Jadi seperti itu, pastik tracingnya. Nah, datanya itu disimpan dalam berbentuk seperti IoT dan dia adalah real time. Nah, kalau di Singapura itu namanya My Press, eh apa, Press Together. Kemudian di Malaysia itu namanya My Press. Di Australia itu namanya COVID-19 Save. Dan di Jemen, Jermani, Corona Warn Apps. Nah, jadi di luar negeri itu sudah ada alat untuk mendeteksi tracing tadi. Jadi kontak-kontak yang dilakukan oleh perorangan terhadap rekan-rekannya atau keluarganya. Nah, tetapi ada yang menariknya, di dalam sebuah riset seperti Narzulife ini, mengatakan sebelum-sebuah ini kan telah ada aplikasi, tetapi mereka menggunakan Bluetooth. Jadi physical devices-nya itu adalah Bluetooth. Nah, jadi dia membangun sebuah aplikasi tracing, menggunakan Bluetooth-learning, tetapi alat devices-nya itu adalah Wi-Fi. Nah, jadi bagaimana ini? Karena ada sebuah handphone, setiap handphone dari pengguna itu sudah ada Wi-Fi. Jadi seperti tadi teorinya, apabila sinyal A dengan sinyal B, Wi-Fi-nya itu terhubung ke access point dengan sinyalnya yang kuat, maka dia dianggap berdekatan. Apabila jauh, dianggap berjauhan. Yang berdekatan ini pasti sudah melakukan tracing, dan ini disimpan. Dan ini disimpan dalam suatu data. Nah, ini adalah sebuah 3D view, jadi architecture-nya seperti ini. Ini ada sebuah kita anggap, jadi lantai 1, 2, dan 3 di FST, Kota Science Technology. Jadi sudah diletakkan di situ beberapa access point yang berbeda. Jadi setiap color-nya ini, setiap warnanya ini adalah access point-nya. Access point itu pemancar dari sebuah Wi-Fi. Ini ada satu lagi Wi-Fi di sini, di sini ada satu lagi access point, ada access point, access point, access point. Kenapa banyak access point? Untuk memberikan akurasi. Kalau misalkan satu access point saja, mungkin orang yang agak 20 meter daripada access point itu tidak bisa mendapatkan sinyal tersebut, dan dianggap tidak kontak, padahal dia telah lakukan kontak. Jadi dikasihlah access point yang banyak, supaya lebih mudah mengukurnya dan lebih reliable. Setelah dilakukan ini, pemasangan access point tadi, kemudian di uji coba, ini yang hitam ini anggap sebagai orang, sebagai orang yang terkonfirmasi positif. Nah, jadi disebarlah orang yang terkonfirmasi positif di sini. Nah, seperti ini ya. Ini adalah orang terkonfirmasi positif misalkan. Di sini ada access point. Jadi ini ada access point. Sinyal dari Wi-Fi handphone-nya ke sini, mendapatkan ini ya, data, transfer data. Dan ini ada satu rekan, juga mendapatkan access point di sini. Artinya sudah pasti secara teoritikal, kedua orang ini akan mendapatkan sinyal yang kuat dari satu access point di sini. Nah, ini dianggap telah melakukan tracing. Jadi seperti itu, ini penelitian terbaru menggunakan Wi-Fi. Kalau butuh kan terbatas dari distance-nya, jaraknya. Tapi dipergunakan Wi-Fi pada suatu handphone. Begitu juga dengan ini. Nah, ini dianggap orang-orang ini pasti sudah melakukan kontak sebelumnya. Tetapi orang di sini dengan orang di lab ini, misalkan belum tentu dia melakukan kontak. Kenapa? Karena jauh access point di sini ada access point. Di sini access point. Yang ini mengakses di sini, dan yang ini mengakses di sini. Tentu dia akan berbeda. Artinya ini tidak tergolong orang yang melakukan kontak. Tapi ini adalah orang yang melakukan kontak. Oke, jadi seperti itu. Nah, menarik kan? Jadi, mahasiswa teknik informatika harus informasi, predatek harus buat ini paper ini. Dengan dikomandoi oleh Pak Mestakim ya. Nah, bagaimana tracing yang dilakukan? Tak simple. Ideanya simple, tetapi novelty-nya kuat. Nah, itu dia. Bahkan bisa juga untuk topik, untuk PhD boleh, tetapi dengan novelty yang lebih besar lagi. Dan bagaimana hasilnya? Jadi, data-data tadi disimpan, kemudian di-training, kemudian di-training. Nah, dia menggunakan, jadi di si Narzo Live ini, menggunakan algoritma traditional machine learning seperti Gnerish Network, GNN, SVM, Decision Tree, dan Logistic Regressions. Nah, ternyata hasilnya bagus. Bahkan di area yang di bawah 100 meter persegi pun, dia memberikan akurasi, ini ya, pastinya bagus, untuk SVM. 90% lebih. Dan bahkan ini sampai 94% pada area di atas 100 meter persegi. Nah, kemudian daripada Bluetooth yang dibuat oleh beberapa negara, 32 negara tadi, yang dihasilkan menggunakan Wi-Fi ini, ternyata lebih akurat dan lebih presisi. Kenapa? Ini Confusion Metric. Ini Confusion Metric. Nah, kita lihat yang warna biru ini, yang warna biru kuat ini, akurasinya bahkan bisa sampai ya 95% atau 94%. Nah, ini adalah aplikasi tracing. Nah, tetapi ada limitasinya. Mungkin ini juga yang membuat dia tidak ada di Indonesia. Tapi untuk riset nggak masalah. Kenapa? Karena yang pertama itu masalah di dalam security, kemudian masalah dalam undang-undang privacy. Saya juga pernah baca bahwa di negara Eropa tidak menerapkan IOT. Misalkan kalau kita metran listrik, masih dicatat secara manual, di Eropa tidak. Jadi metran listrik tersebut sudah terhubung dengan Internet of Things. Dan dia akan mencatat setiap beberapa KWH yang ada. Nah, artinya tidak perlu orang datang ke rumah sehingga tagihan bisa dilakukan secara online saja. Pembayarannya, kemudian pelihat tagihannya, tidak perlu pencatatan. Tetapi beberapa negara Eropa itu melarang menghentikannya karena masalah privacy. Pernah kejadian, saya baca dalam satu artikel journal paper, kejadian bahwa seorang perampok melihat data tadi, kalau data tadi itu tidak bergerak, berarti tidak ada orang di rumahnya, dan mereka melakukan perampokan atau pencurian di sana. Sehingga ini adalah masalah priba, apa privacy. Tetapi bagi negara tidak masalah dengan privacy, apalagi dengan darurat seperti ini, COVID-19 itu bisa dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah prediction and forecasting. Yang tadi memerangi melalui treatment, melalui screening, kemudian melakukan contact tracing. Nah, sekarang prediction and forecasting. Jadi, ada satu penelitian yang et al, tahun 2020 dia melakukan penelitian tentang prediction untuk COVID-19, ini berhubungan dengan sebuah kesehatan tentang molekul dan DNA, RNA dan DNA. Jadi, dia menemukan empat kunci dari pembuatan atau vaksin atau antibody manusia, high sensitivity, kreative protein, kemudian liposide, dan lektik dehydrogen LDH-nya, kemudian clinical, dan ada hubungan juga dengan blood test sample results. Dan ini dipakai, dipakai oleh beberapa hospital di China tersebut. Nah, ini term, yang saya kutip ini adalah penelitian-penelitian yang menggunakan machine learning yang berguna bahkan dalam police maker. Nah, kemudian machine learning predict disease over big data. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, kita tidak bisa kesempingkan bahwa big data itu kita perlukan. Kita tahu bahwa pasien-pasien yang ada, baik dia datang ke klinik atau ke rumah sakit atau di manapun, health care community, nah, itu adalah data yang menghasilkan data besar. Menghasilkan data besar. Apa data-datanya? Kalau data yang terstruktur, itu ada demografi dari pasiennya, demografi itu seperti jenis kelamin, kemudian umur, tinggi badan, berat badan, dan gennya. kemudian ada kebiasaannya juga, kemudian bisa lingkungannya, cuaca, kemudian tinggal di tempat yang seperti apa, kemudian hasil tes kesehatannya juga. Tetapi ada yang menarik, kenapa dia disebut big data? Karena di sana juga ada unstructured text data. Jadi hasil transkrip introgasi dari seorang dokter kepada pasien keluhan-keluhan-keluhannya tadi, itu berupa suara, kemudian di-transkrip itu, diproses, sehingga menjadikan dia adalah data yang tidak terstruktur. Biasanya, kalau data yang terstruktur itu, ini sudah biasa diperlayar, menggunakan NetBS, Regional Business Learning, KNN, D-CN3, dan sebagainya. Tetapi bagaimana dengan data yang tidak terstruktur tadi? Apakah data image, data suara? Nah, itu menggunakan segala pembelajaran mendalam atau Automated Business Learning. Seperti Deep Learning Neural Net, Populational Neural Net, kemudian berbagai architecture-nya. Nah, ada yang menarik, kemarin saya ada melihat suatu seminar, S2. Nah, di dalam seminar tersebut, dia meninjak rasa COVID-19 ini berdasarkan suara batuk. Nah, dia menggunakan Muslim Learning Biasa saja, yaitu TSS S2 di kampus di Indonesia, salah satu kampus top di Indonesia. Nah, dia, emasih isu ini, membuat prediksi tentang COVID-19, apakah termasih COVID-19 berdasarkan suara batuk. Dan suara batuk ini itu, dia cuma mengolah pakai Muslim Learning Biasa. Tidak menggunakan Deep Learning, dan sebagainya. Dan data set-nya pun sudah ada di internet, di GitHub itu sudah banyak sekali. Jadi, mahasiswa bisa juga band diagnosis COVID-19, bukan dari hasil X-ray baru, bukan dari gejala, gejalanya, tetapi adalah berdasarkan suara batuk. Itu banyak di tahap. Nah, itu banyak. Bisa cari sebagai training modelnya. Training model datanya, ambil suara batuk. Orang yang sehat dengan orang yang terkonfirmasi positif. Itu sudah ada. Datanya tinggal-tinggal, kalian cari, silahkan dibuat untuk tugas akhirnya. Oke. Nah, ada suatu penelitian yang menggunakan big data, big data seperti yang saya bilang tadi di suatu hospital. Jadi, data yang terstruktur tadi, diaolah menggunakan NetBS, kemudian CNN, dan CCRB. Jadi, model arkitekt CNN seperti ini. Kemudian, yang tidak terstrukturnya, berupa image, suara, dan lainnya, diaolah menggunakan CNN. Jadi, hasilnya adalah seperti ini ya. Kalau NetBS itu bisa menghasilkan ekspresinya itu sampai 80% ke atas ya. Enggak, udah, Haci. Kemudian, CNN juga bisa, tapi agak low ekspresinya di sini, data ini. Kemudian, decision tree sebut bubble hampir 70% dan juga menggunakan CNN sampai 98% ya pada data yang tidak terstruktur. dan ini juga saya sudah rangkum penelitian tentang COVID-19 di jurnal top ya, jurnal bereputasi. Jadi, kalian bisa lihat ini ya, ada di mahasiswa, kalau menggunakan SPM, itu sampai ekspresinya 87%. Kemudian, nah ini ada yang menarik ya, menggunakan boost classifiers. Jadi, sekarang banyak varian assemble model. Assemble model menggunakan boosting learning, dan itu ekspresinya sampai 90%, dan saya juga sudah lakukan tadi. Kemudian, menggunakan deep learning, kemudian LSTM, network, kemudian hybrid ya, hybrid, dengan integration, dan distribution tree, dan lainnya. Nah, kemudian, dilanjutkan juga dengan paper kedua yang saya rangkum, ini juga menggunakan KNN, ekspresinya sampai 90%, net bias sampai 71%, kemudian decision tree, ini sampai 86%, tadi juga decision tree bagus. Nah, KNN disini bagus, tetapi di penelitian tadi, dia sampai cuma 56%. Nah, kemudian menggunakan SBM, SBM sampai 80%. Oke, jadi pertanyaan disini, mungkin bagi mahasiswa, kadang, kenapa KNN di suatu kasus rendah ekspresinya, kemudian di kasus yang lain tinggi ekspresinya. Nah, itu ada suatu teori, teorema di dalam computer science, teorema ini umum ya, no freelance teorem, tidak ada makasih yang gelatis seperti itu, artinya gini, suatu algoritma itu tidak bisa dia menjadi superior algorithm. Superior algorithm maksudnya adalah dia hebat dari semua para nutar, dia cepat in term of the time taken, misalkan satu detik dapat hasilnya, dan dia tidak, dan dia mungkin tidak akurat. Nah, tetapi ada yang akurat, tetapi dia memerlukan time taken atau proses yang lama, seperti misalkan deep learning atau neural net, nah itu dia lumayan ini akurat, tetapi dia memerlukan proses yang lama, jadi tidak ada makasih yang gelatis itu, no freelance teorem itu maksudnya there is no superior algorithm. Nah, itu bisa juga dibahas dalam topik, topik tugas akhir kalian bisa, atau testnya, atau tapis tiga pun bisa. Oke, sekarang tahap yang terakhir, jadi kalau tadi screening, kemudian tracing, kemudian forecasting dan predictions, nah bagaimana yang terakhir adalah pembuatan obat-obatan dan vaksin. Ternyata machine learning juga ikut berperan dalam pembuatan drug dan vaksin. Nah, ini pertama sekali kesuksesan dari machine learning dalam pembuatan obat dan vaksin itu adalah tahun 2014, yang mana digunakan dalam membuat obat-obatan dan vaksin dari virus Ebola, dari Ebola virus. Nah, berhasilan ini, keberhasilan ini, maka menjadi tolak ukur untuk pembuatan antivirus atau vaksin atau obat-obatan untuk penyakit menular dan pandemi lainnya seperti COVID-19 sekarang. Nah, teorinya bagaimana? Teorinya adalah dengan menguji obat-obatan kemudian reaksi antibodi dari suatu zat terhadap ini, terhadap pasiennya, terhadap manusia. Dari sekian banyak data, ratusan ribu data misalnya pasien sampelnya, kemudian didapatkanlah suatu kesimpulan knowledge bahwa misalkan gabungan dari obat-obatan ini, zat-zat ini, molekul-molekul ini ternyata bisa untuk kekuatan antibodi manusia. Itu konsep dari mesleminya tadi. Nah, dia, kemudian ada satu lagi penelitian yang saya baca, computer national tools dikombinasikan dengan toolkit application ini adalah punya orang ini ya, orang-orang nutrisi, saya juga tidak tahu ini toolkit application. Nah, dan ini menemukan bahwa ternyata dia lebih bagus di dalam dan lebih cepat dalam pembuatan vaksin dan obat-obatan. Nah, jadi obat-obat atau vaksin-vaksin pada virus Ebola, HIV, kemudian Zika, dan lain-lainnya itu diolah menggunakan machine learning atau cocok untuk COVID-19. Nah, jadi seperti itu. Kemudian, minimize the level of risk factor of medicine. Jadi, meminimalisir dari efek suffering sebuah obat. Nah, itu juga menggunakan machine learning. machine learning juga digunakan untuk material antigen predictions seperti ini dalam pembuatan feature extraction dan dalam pembuatan vaksin juga. Kemudian, challenge. Pak Mustaqim, berapa menit lagi untuk ini? Berapa, Pak Sela? Berapa menit lagi? 10 menit lagi, Pak. Oke, 10 menit lagi ya. Nah, challenge-nya adalah tantangan ya dalam menggunakan machine learning terhadap ini, kesehatan, medical health atau COVID-19. Ini yang pertama, accurate prediction learning method. Jadi, menentukan metode atau algoritma yang akurat untuk satu kasus itu lumayan susah. Seperti yang saya bilang tadi, no viral assurance. kemudian, data point is less. Jadi, walaupun data copy itu banyak, tapi mendapatkan datanya itu sangatlah susah. Karena data itu diperlukan untuk proses training dan testingnya. Kemudian, dalam membangun architecture-nya juga, parameter, terutama menggunakan pembelajaran mendalam atau deep learning yang memerlukan data set yang banyak. Nah, itu apabila kita cuma punya data set yang kecil, itu akan memberikan akurasi yang yang kecil, atau kurang akurat. Kemudian, kurangnya historical data. Itu yang sebenarnya jadi masalah karena kita baru menghadapi pandemik ini. Jadi, kita tidak menerapkan data-data yang krusial tentang pandemik ini pada historical-nya. Kemudian, many countries are not doing enough testing. Jadi, berdasarkan website order meters, banyak negara-negara di dunia ini yang tidak melakukan testing yang cukup. Kemudian, adanya kebijakan lockdown seperti kita sekarang ini BPKM ya. Nah, inclusion of the effect. Jadi, mengukur keberhasilan dari BPKM, kemudian moving control order, dan lockdown lainnya, itu juga merupakan tentangan. Itu CRN juga. Kemudian, berdasarkan data dari WHO, orang-orang yang terkonfirmasi positif itu ternyata tidak memberikan gejala-gejala yang mudah dikenali. Ada orang tidak bergejala, tapi dia terkonfirmasi positif. Nah, itu juga usah kalau kita memungkinkan export system atau proses screening. Kemudian, social media. Social media data ini banyak. Dia huge, dia banyak, tetapi banyak noise-nya. Oke, jadi terakhir, saya melakukan ini research kecil-kecilan satu hari kemarin. Saya mengambil data COVID, jadi ada data COVID sebanyak 3.699 data. Nah, ini dari salah satu rumah sakit saya dapatkan karena memang lumayan cukup menurutkan data data COVID. Jadi, ada features-nya ada 13 data mentah, tetapi setelah dilakukan data scribing menjadi 92 features. Nah, algoritma, langsung 7 algoritma saya gunakan. Ini saya lakukan kemarin. Saya menggunakan KNN, decision tree, SMM, random forest, net bias, logistic regression, dan juga karena SMB method algorithms lagi booming sekarang memberikan akurasi yang besar. Nah, saya juga menggunakan SMB boosting. Jadi, saya boosting SMB method, saya boosting, dan hasilnya ternyata random forest memberikan akurasi yang tinggi di sini. Nah, dan decision tree, walaupun dia sangat sederhana, ternyata 87% memberikan akurasi pada 3.699 data. Dan saya dapatkan di sini, ini menurutkan decision tree ya, risiko kematian. Jadi, yang paling berisiko kematian itu usia 81-100. Ini bebagian usianya saya otomatik saja, tidak berdasarkan sebuah data, dari mahasiswa bisa menggunakannya nanti, tapi harus berdasarkan ini ya, parameter yang jelas. Dan memang yang berisiko kematian itu usia 81-100. Sebenarnya, ini kalian bisa lihat, dan usia 31-40 itu lebih kurang risiko kematiannya. Dan risiko kesembuhannya, kalau di sini, ini isoman ya. Jadi, ada beberapa data pasien yang isoman, isolasi mandiri, berapa tingkat kesembuhannya, ternyata usia 41-50 itu tingkat kesembuhannya lebih tinggi ya, daripada usia 61-60 recovery-nya lebih tinggi. Nah, ini saya menggunakan karena ada game ratio di sini, sudah pasti menggunakan konsep decision-free. Dan juga, ini ada beberapa, mungkin tidak bisa saya sampaikan juga, ya nanti celeknya seolah saya share, data-data yang bisa kalian gunakan untuk COVID-19 ini. Dan ini juga ada paper saya di sini, bisa tidak presentasikan karena lama. Nah, jadi tadi ada tentangan bagaimana mengevaluasi dari kebijakan PPKM dan lainnya, ini saya pernah lakukan, itu tahun 2020 ya. Jadi, saya melakukan ini, perbandingan prediksi kasus baru dengan kasus yang sebenarnya. Jadi, ternyata di sini jumlah kasus baru dibandingkan dengan prediksinya, ternyata social distancing waktu itu atau physical distancing dan work from home look down cukup efektif dalam menghambat 596 atau 28% kemunculan kasus baru waktu itu. Jadi, sangat efektif waktu itu. Sekarang belum saya lakukan ini sudah satu tahun. Nah, bisa juga rekan-rekan mahasiswa dan dosen untuk bisa ini ya, kebijakan dari PPKM yang sudah diperpanjang-diperpanjang terus ini. Oke, saya rasa demikian Pak Musaki, mau pesenuh banyak nanti saya share aja di live. Ya, Mbak Stella. Baik, terima kasih Bapak. Itulah tadi penyampaian materi yang sangat luar biasa dari Bapak Narasumber kita, Bapak Dr. Rahmat Kurniawan, STMIT. Mohon maaf sebelumnya Bapak, Ibu, dan teman-teman semua untuk sesi selanjutnya. Silakan bergabung di link Zoom yang ada pada kolom chat. Karena Zoom ini akan segera berakhir Bapak waktunya. Mohon maaf sebelumnya Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Ada kesalahan teknis ini Pak Rahmat untuk saya. enggak masalah, enggak masalah. Sorry, sorry. Oke, baik, kita gabung lagi ya. Kita gabung di sebelah lagi. Kita gabung di sebelah. Ini memang panik nih, panitia kayaknya nih. Kita gabung di segera. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung bertanya ya. Iya. silahkan bergabung teman-teman yang lainnya. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.